Saudara tau bahwa ini adalah sistem, hari ini saya menolusi itu adalah sistem Operasionalnya adalah operasional Saudara yang akan menentukan berhasil atau tidak, i-pajak Saya menyatakan bahwa saudara-saudara sekalian E-BBB, E-BPHTB, E-KSTPP di Kabupaten Terawak dilaksanakan berbasis reformasi Bupati Kepulauan Telaut, Dr. Eli Engelbert Lasut terus berupaya meningkatkan pelayanan publik secara efisien, efektif, dan akuntabel Di fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bupati Kepulauan Telaut bertempat di Pendopor Rudis Bupati Melepas aplikasi I-BPHTB, I-BBB, dan I-S-PTB Jika saudara tidak melaksanakan percuma, kita ini dalam keadaan kesulitan dana saudara-saudara APBN kita dipotong 9,8 persen, hampir 117 miliar trupiah dipotong APBN Tetapi kita harus konsisten Saya kemudian memutuskan adakan anggaran di APBN Perubahan untuk khusus aplikasi Yang cukup mahal saudara-saudara, 600 juta Tetapi begitu penting I-Pajak ini agar supaya kita bisa masuk dalam konsep atau daerah bebas korpus Dihadiri oleh seluruh camat lurah, kepala desa dan operator komputer sewilayah Kabupaten Kepulauan Telaut Bupati menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan program di tingkat wilayah sudah saatnya berbasis internet Sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas hubungan transportasi Telaut dituntut agar mampu berinovasi Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Telaut menegaskan pentingnya aplikasi ini bagi kepulauan telaut Untuk masuk dalam konsep daerah bebas korupsi Kehadiran MCP, Monitoring Center Prevention Dilatar belakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan Untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi Dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi Yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi Program Evaluasi MCP MCP itu adalah Monitoring Center for Prevention Yang dilakukan oleh, yang disampaikan dan ditegakkan oleh KPK Program MCP ini, saudara-saudara, adalah bagian terintegrasi dari semua program-program pemerintah Yang diawasi agar supaya kemudian menjauhkan kita dari praktek-praktek korupsi Salah satu yang memiliki poin yang diperhatikan disini, saudara-saudara Adalah soal transparansi tentang pajak Itu BPHB, BBB, dan SBBB tadi Sehingga ini kemudian memberikan kontribusi pada MCP Saudara-saudara mesti tahu sebagai pemimpin di daerah, sebagai camak dan kepala desa Saudara-saudara mesti tahu pada tahun 2020 MCP kita berada pada urutan kegelapan di tahun 2021 Berada pada urutan kegelapan Masuk pada zona masih dalam kontrol korupsi Masih merawan korupsi Saudara-saudara hari ini Kita sudah berada pada ranking yang ketiga Telaut News melaporkan dari Melongwane Telaut Selamat menikmati